Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Akang sekarang Akang akan menuturkan sebuah kisah kembali dari Negeri Seribu Satu Malam yaitu tentang kisah Abu Nawas kali ini Akang bercerita kisah Abu Nawas dan terompah atau sendal namun sebelum kisah ini kita simak bersama jangan lupa subscribe pada suatu hari Abu Nawas di pagi yang mencerah memandang sang mentari di upok timur kemudian dia sedikit mengerutu ya kalau seandainya pagi-pagi begini minum kopi kagak diem-diem baik begini enak kali ya apalagi kalau ada roti roti tawar roti bakar roti coklat roti-roti yang lainnya ah mantap aduh enggak ada juga ini sesuatu yang jadi duit ya kalau seandainya punya duit pengen apa wah ini bisa dibeli aduh harus bergerak ini waduh ada kayu nih nah bikin sendal aja ah bikin bekiyak nih aku kayaknya ini bekiyak nih nah Abu Nawas punya inovasi tersendiri dia berinspirasi ketika melihat sebatang kayu maka kayu itu akan dia jadikan sebuah sendal ya zaman dulu memang begitu dari kayu namanya terompah kalau bahasa kerennya mama bekiyak dibikinlah kayu tersebut oleh Abu Nawas sepasang sandal terompah atau bekiyak nah dia bekerja dan dia berinspirasi sangat kreatif dibuatlah menjadi bekiyak-bekiyak yang luar biasa bagusnya setelah selesai mengerjakan dan membuat bekiyak itu maka Abu Nawas langsung pergi ke pasar untuk menjajakan atau mendagangkan hasil karyanya yaitu sendal bekiyak atau terompah berangkatlah beliau ke pasar setelah sesampainya di pasar Abu Nawas langsung duduk dan menggelar sebuah tikar kecil kemudian dia menawarkan dan menjajakan sendal buatannya ayo yang berminat ibu-ibu bapak-bapak ini sendal luar biasa sendal ini cukup tebal dan sendal ini kuat lama tidak akan habis-habis ya namanya dari kayu dibikinnya ya lama kuatnya kalau sendal zaman kita sekarang luar 2-3 bulan juga luar ngejeplok paling mungkin nipis ya kalau ada di kayu bisa lama ayo sendalnya ibu-ibu bapak-bapak adik-adik sendalnya sendalnya sendal kuat sekali ini bisa dipakai di kaki untuk alas kaki supaya tidak rusak kakinya bisa juga dipakai buat nimpu ke orang jahat tidak lama kemudian ada seorang kemuda yang menghampiri beliau nah pemuda ini bertanya pak ini sendal iya sendal sendal bagus nih pak iya sendal apa namanya pak bingung kalau sendal itu kan ada merknya kalau jaman sekarang sendal swalow gitu kan sendal batak gitu ada merknya tertentu ya bunawas bingung ditanya sendal namanya apa yaudah dia mikir sendiri sendal ajaib oh ya tong ini sendal namanya sendal ajaib itu pemuda yang ngobli bingung sendal ajaib berarti hebat nih pak wah hebat mantap waduh hasilnya apa aja nih pak pokoknya yang beli sendal ini dari tidak punya pasti punya itu anak muda wah kebeneran gua miskin siapa tau beli sendal ini gua jadi kaya pakai sendal ini beli langsung tanpa nanya lagi tuh anak muda yaudah pak saya beli ini sendal dah dipambil sepasang berapa pak 10 dirum kagak pakai nawar lagi dia 10 dirum jadi dibeli berangkat lah sepasang sendal itu anak muda pulang abunawas kembali menjajahkan dagangnya sandal lagi sandal lagi sandal sandal nah sejenak kita ikuti anak muda yang membeli sandal dari abunawas tadi waduh ini sandal ajaib nih wah mantap dia bilang dari tidak punya bakalan punya kebetulan gua susah ha gua pakai siapa tahu ini benar-benar ajaib dipakai nih sama anak muda itu kemudian anak muda itu keliling jalan-jalan keliling muda mandir dari rumahnya sampai ke ujung malor balik lagi sampai ujung midul kalau dia jalan ke sebelah timur balik lagi sampai ujung muron balik lagi nah kadang-kadang dia memakai sandal itu ke satu kampung keliling-keliling di kampung tersebut ini orang pada merhatiin anak muda itu waduh jangan-jangan orang mau ngapa-ngapain ini lihat anak muda dari pagi mundar-mandir di kampung kita baik siapa tahu dia mau melihat jahat jangan begitu jadi orang emas yang namanya orang punya kaki mundar-mandir juga gak gajarin masalah tapi mencuri kenapa dia ngelilingin kampung kita kayak tawa kan gak bisa begitu kita awasin aja orang itu kalau nanti dia masih mundar-mandir di kampung kita baru kita tegur ya yaudah anak muda itu memang satu dua hari kembali keliling lagi di kampung itu nah kan masyarakat jadi curiga padahal memang anak muda sedang membuktikan dia akan khasiat daripada sendal ajaib tersebut dia makanya dibawa keliling siapa tahu dibawa keliling di sendal ajaib ya bermakna gitu kan mendapatkan ada kekayaan gitu dapat rejeki tidak diduga-duga gitu maksudnya nah setelah beberapa hari dia keliling lagi di kampung tersebut udah warga curiga disamperin anak muda tersebut dan ditangkep sama warga nah setelah ditangkep anak muda ampun 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 kamu mundar mandir aja di kampung kita padet mau ngapain kamu aduh ampun saya enggak ngapa-ngapain saya cuman keliling lagi nyoba sendal ini pak sendal saya ini ya apa itu ya ini pas sendal tebal dari kayu jadi saya pengen tahu aja ini pak kuatnya sebagaimana kalau pakai mundar mandir kesana kesini tipisnya gitu kan kekuatannya jadi sampai dimana begitu pak oh kamu lagi coba sendal iya ampun pak jangan bohong kamu enggak pas saya enggak bohong beneran kalau saya mau orang jahat dari kemarin itu sebuah kejahatan tapi cuman mandir mandir doang ini ini nyobain sandal nyobain sandal ini yaudah besok-besok kamu mundar mandir jangan di kampung sini kalau kamu masih mundar mandir di kampung sini nanti dicurgen orang lain bisa berambe kalau gue RT-nya di kampung ini masih nanya dulu kalau di kampung lain anak muda ya abis regebugin betong ya ya pak permisi maaf maaf berangkat lah anak muda itu di jalan sambil bergumang wah si alban pakai sandal ajaib bukannya mengejek katanya dari kepunya dipunya bohong doang malah mudik gebugin saya sama orang orang kamu warga disikain di kirain maling merda gua mah pokoknya gua harus ke pasar itu lagi nih protes gua nih tukang sendal ah brengsek ban ini anak muda sambil jalan marah marah peringot udah digidah dan wah pokoknya gua harus protes nih wah emosinya udah tinggi naik pitam gitu kan juga jalan dia ke pasar nyari-nyari abunawas di sebelah mana mana tuh kemarin yang hidungnya panjang gede ah yang gagang sendal yang cariin tuh kemarin kelihatan batang hidungnya mantu ini mana kagak nyong 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 disamperin lah anak muda buru-buru papa kenapa tem well lulu tom yang kemarin beli sendal iya pak bapak bohongin saya lah bohong kenapa berdebat itu abunawas sama pemuda itu bapak bener-bener bohongin saya kata bapak ini kalau beli sendal ini kemudian saya pakai waduh pak bapak bilang kemarin saya beli sendal ini pokoknya bakalan kaya pak dari miskin ini saya udah buktiin pak saya pakai sendal ini mudah-mudahan bukan ya dapat kekayaan saya malah dicuregain orang hampir saya digebugin orang bapak ini bohong kata bunawas siapa yang bilang kalau sendal itu sendal ajaib bisa bikin kamu kaya nah kemarin bapak bilang apa saya cuman bilang kalau lu beli sendal ini dari tidak punya bakalan punya lah iya kan lah iya kalau kamu sudah beli sendal itu kan pertamanya kamu tidak punya sendal lah kalau sudah beli kan jadi punya kamu itu anak muda bingung garuk garuk kemudian ternyata tidak jauh dari tempat berdebatnya si abunawas dan anak muda itu namanya juga pasar sudah berkumpul orang benar orang baik ternyata di sebelah sana putri raja lagi ditodong sama preman jaman jaman segera di palak lagi megangin tas ini jaman ambil tas saya jaman ambil serah tas ini lagi betot betot an tas kebetulan anak muda sama abun awas yang tadi ngobrol marah anak muda sabun nya abun sebelah pukul sedalnya dari kakinya wah waduh saya udah ngomong ngomong lagi sama bapak saya salah tafsir lagi di lempar itu sama satu abun langsung pergi anak muda itu tinggal abun awas ternyata lemparan sendal bekiyak itu tempat mengenai kepala si pereman blup dua kali kan kiri kanan dilemparnya blup si pereman langsung pingsan lagi lepuk waduh itu putri raja megangin tas waduh ah untung ada yang lemparin kepalanya selamat lah uang saya buat belanja nah itu kan abunawas langsung lari ke tempat itu waduh mana sendal saya mana sendal saya itu putri raja langsung bilang eh abunawas eh iya saya putri raja ada disini putri raja iya saya mau belanja aduh aduh kalau saja kamu tidak melempar sendal itu habis uang saya kenapa putri raja ini dibetot sama pereman nah itu kan tumping sentremannya kena sendal yang kamu lempar abunawas iya saya kan dari jauh udah ngelempar putri raja waduh saya kan tahu kalau putri raja lagi rubuh tantas yaudah abunawas mah dapet lagi bayar dari putri raja kata abunawas ini sendal bener-bener ajaib ya